Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Bangat Channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia atau segala sesuatu tentang Swedia Indonesia Hari ini kita dapat kesempatan untuk mereview salah satu produk asli Swedia yang berjudul Sudio Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang mengeluarkan produk-produk khusus untuk earphone ataupun speaker Nah tanggal 11 Januari kemarin mereka mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu Nio Gimanakah produknya dan bagaimanakah reviewnya? Tonton video berikut ini Jadi sebelumnya Mbak Engat itu sempat memikirkan untuk membeli produk wireless earphone untuk kebutuhan apa namanya bikin konten yang butuh wireless earphone Pucuk ditiba ulampun cinta Pucuk dicinta ulampun tiba Jadi Sudio ini menghubungi banget untuk memberikan review tentang produk terbaru mereka yaitu Nio Jadi video ini nggak disponsorin ya sama Sudio tapi mereka memang meminta banget untuk memberikan reviewnya terhadap produk terbaru mereka ini Jadi kemarin itu barangnya udah datang Dan sudah aku unboxing ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku milih warna hitam karena memang kayaknya lebih netral gitu dan lebih maco gitu Army itu juga bagus banget warnanya Yang karena hijau army Terus juga warna sandnya itu adalah warna favorit mereka Emang lucu sih tapi kayak terlalu girly gitu loh Kalo kuat banget Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Jadi ini udah aku cas ya Terus kita buka nih Tadah Tadah Terima kasih telah menonton Tadah 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 Ih gak bisa, mati Ah udahlah ya Susah, mendingan kalian Volumenya udah naikin dari sini aja Ini naikin Ini kecilin, susah Terus kita mau nyobain Telepon ya Siapa yang kira-kira udah melek jam segini Nanti kita coba Jadi kalo untuk telepon itu, untuk ngangkatnya Itu hanya pencet sekali Gitu, kalo hold Itu pencetnya dua kali Dan kalo matiin itu pencetnya Tiga kali, aduh ini nih Untuk matiinnya susah Disini ada tombol resetnya Di bawah Di bawah ini ada tombol resetnya, jadi kalo misalnya Kalian mau ngereset factory setting Itu di tombol ini Dipencet tiga detik Untuk earphone-nya ini Untuk apa namanya Size-nya ini bisa dirubah-rubah ya Kayak tadi waktu unboxing Itu disitu ada empat size Untuk kuping kalian Mungkin ada yang besar Ada yang kecil Jadi kalian bisa adjust dengan Melepas ini Dan digantikan dengan Size yang lain yang ada di Starter pack-nya dia gitu Jadi kalian bisa tinggal ganti aja gitu Kalo misalnya gak pake ini Kayaknya kayak Kayak merucut-merucut gitu loh Kayak lepas-lepas Jadinya memang lebih aman Biar lebih keset gitu ya Kalian harus pake untuk Rubber-nya ini Sebenernya ini juga Termasuk yang cukup populer juga Di Sweden Karena aku beberapa Memang udah ngeliat Dari orang-orang yang Make produk ini Di jalanan Jadi kalo misalnya Kalian tertarik Sama produk-produk Scandinavian Kalian bisa beli Ini Bahkan website-nya Ini luar biasa banget Website-nya itu Ada bahasa Indonesia Keren kan Kalo misalnya Kalian tertarik Untuk membeli produk ini Mereka dengan baik hati Memberikan banget Kode voucher Jadi Buat kalian Yang mau Membeli produk ini Dari Indonesia Bisa banget Dan free shipping Dan garansi Selama 3 tahun Untuk semua produknya Kode voucher Yang bisa kalian pake Adalah Ngetini Kode voucher ini Belum ada Tanda expired-nya Maksudnya Belum ada Limit Expired-nya Jadi kalian bisa pake Kapanpun Kalo kalian nonton video ini Mungkin tahun depan Ya coba aja lah ya Siapa tau masih berlaku Gitu Jadi dengan kalian Membeli produk ini Kalian juga Berkontribusi Untuk menanam pohon Di Kenya Sebagai Environmental Support Kode voucher ini Berlaku bukan hanya Untuk yang seri Nio aja Tapi kalian bisa cari Lihat aja Di website-nya Mereka punya juga Yang seri Toff Itu keren banget Ininya Desainnya Itu dia produk-produk Dari studio Yang bisa Kalian beli Dari Indonesia Dengan menggunakan Kode voucher Ngatini Kalian juga bisa Mendaftarkan produk Yang sudah kalian Beli ini Di website-nya mereka Dengan begitu Selain kalian Dapat 3 tahun Garansi Itu Kalian bisa Dapatkan 3 bulan Additional Atau Extended Warranty Jadi kalian bisa Dapat tambahan 3 bulan Untuk Garansi Pembeliannya Berikut ini Adalah video Setelah Aku pakai Selama 3 minggu Barusan aku Telepon temenku Dan Ternyata Susah Pengendalian Untuk Di Pencet-pencetnya Pakai Disininya Untuk Angkat telpon Dan untuk Matiin telponnya Gak tau Mungkin harus Disetting Tapi aku Tadi Nyoba langsung Gak bisa Untuk matiin Untuk Ngangkat telpon Juga gak bisa Tapi untuk Besarin Suara Itu malah bisa Gitu loh Terus Suaranya Tadi juga Sempet Berubah Kayak Robocop Gitu Jadi Kayak gitu deh Suaranya Dari Temenku Itu berubah Kayak Robot Terus aku Disconnect Dan aku Connect lagi Baru Suaranya Berubah Jadi normal lagi Jadi Gak tau deh Masalahnya Dimana Terus Juga Ini udah Sempet Aku pake Juga Untuk Sehari-hari Jadi Aku dengerin Belajaran Bahasa Sweden Sementara Anakku Dengerin Atau Nonton TV Gitu Terus Aku juga Pake Untuk Aku Nge-gym Bukan Nge-gym Untuk Aku Olahraga Sendiri Di rumah Karena Biasanya Kan TV Dikuasai Untuk Nonton Kartun Atau Lagu Jadi Aku Harus Punya Earphone Sendiri Untuk Dengerin Dari Instruksi Si Instrukturnya Yang Ada Di Online Atau Youtube Karena Aku Cuman Bisa Olahraga Di Rumah Dan Aku Biasanya Kalau misalnya Lagi ngomong Anak Aku Pake Satu Earphone Untuk Satu Earphone Yang Satu Lagi Aku Pake Untuk Ipad Yang Satu Aku Pake Untuk Handphone Jadi Pernah Aku Pake Dua Duanya Ternyata Yang Satu Masih Pairing Di Gadget Yang Lain Jadi Yang Bunyi Cuman Sebelah Aku Juga Pake Untuk Jalan Jalan Di Kota Jadi Kalau Aku Sama Si Anak Bayi Jalan Jalan Ke Kota Aku Dengerin Musik Gitu Tapi Suaranya Kalah Sama Suara Kendaraan Yang Ada Di Jalan Tapi Sebenarnya Secara Keamanan Sih Jadi Aman Ya Karena Kita Nggak Bener Bener Dengerin Musik Jadi Kalau Misalnya Kamu Pengen Dengerin Musik Sampai Kencang Banget Itu Mungkin Harus Lebih Dimasukin Kedalam Untuk Earphone Ini Kedalam Kuping Biar Lebih Mantep Suaranya Tapi Kalau Misalnya Dimasukin Biasa Dia Nggak Terlalu Kedengeran Kelemahannya Mungkin Lebih Di Aku Ya Kejatuh Beberapa Kali Itu Udah Jatuh Ke Lantai Ke Tanah Gitu Dan Aku Takut Banget Lecet Gitu Karena Memang Bahannya Kan Gampang Lecet Ya Jadi Aku Kesenggol Sama Rambut Misalnya Aku Memperbaikin Rambut Gitu Atau Aku Kan Pake Topi Pake Jaket Dan Kadang Kesenggol Bagian Jaket Atau Shal Gitu Jadi Dia Jatuh Dan Untuk Kotaknya Sendiri Ini Juga Kadang Kadang Takut Lecet Gitu Karena Dia Masuk Ke Kantong Terus Kantong Kadang Kadang Masuk Kunci Gitu Jadi Kayaknya Masih Bagus Ya Tapi Mungkin Semoga Mereka Kasih Casing Gitu Jadi Biar Lebih Aman Gitu Dan Lebih Tetep Mulus Oke Jadi Gitu Review Setelah Pemakaian Aku Selama Kurang Lebih 3 Minggu Terima Kasih Sampai Jumpa Di video Berikutnya Hei Do Mwah